Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yang dengan mereka sudah berkumpul di Satifah dan di Sa'idah, Satifah itu artinya Atta ya, tempat bersinggahan mungkin seperti ya, Arina itu tempat geduh naum, tempat mereka musyawarat, tempat mereka berkumpul Nabi Kitawafat, kaum asa berkumpul di sana setelah didatangi oleh Sina Muhammad dan Sina Muhammad ternyata mereka berkumpul untuk melantik Sina Sa'iduk Ma'ubadah yang pada akhir pembicaraan kata mereka begini saja satu orang Amir daripada Muhajirin dan satu orang Amir daripada Ansar, adiu jadi kita menjadi pemimpin pemimpin, Sa'iduk Ma'ubadah calon daripada Ansar dan Sina Abu Bakul Siddiq calon daripada kaum Muhajirin tapi yang pada akhirnya berakhir dan ada kesepakatan daripada mereka untuk memilih Sina Abu Bakul Siddiq nah Sina Sa'iduk Ma'ubadah ini punya anak laki-laki bernama Kais Kais ini diantara daripada orang yang pemurah dalam satu cerita waktu beliau sakit dalam beberapa hari dirawat atau sakit itu ternyata pengunjung-pengunjung dan juga dengan teman-teman baik beliau itu tidak nampak kelihatan menjala memang urusan sakit, urusan penjara, urusan letang piutang tidak malas tapi kalau ajak makan diri itu oke-oke cepat ini teman-teman mana tidak kelihatan tidak nampak betang muha jadi blog agak aneh dari mana teman-teman baikku terus ditanyakan teman-teman aneh mana jadi kata orang-orang dekat mereka bukan tidak mau ziarah cuma segan karena mereka ada hutang dengan suami anda belum jelaka itu hutang kalau sampai menghalang dan menjadi apa namanya tantangan terhadap persaudaraan dan persampitan tersama kita terus dihubungkan sesiapa saja yang ada pinjaman hutang dengan aku halal hutangnya dan tidak perlu dibayar datang orang berkerumun kalau berarti diceritakan sampai patah ini apa-apa ini ada betul bab sampai patah beranda rumah dan itu orang-orang yang mencari di waktu sakit bila yang punya kepemurahan seperti itu pernah ditanya pernah tengok atau ada orang yang lebih pemurahan daripada sepian kata bila ada kami dalam satu rumpungan sehingga di sebuah kampung yang pada waktu itu kami menjadi tetamu kepada seorang perempuan maka pada saat perempuan memberitahukan kepada suaminya bahwasannya kita telah didatang oleh tetamu maka suami tadi itu langsung menyembeli satu ikut ontak namun tak ramai mana beberapa ketaklah tetamu seperti kita satu ikut ontak itu kita banyak banget jadi ontak tadi itu disembeli disiang atau dimersihkan dimasak jadi kata si Tuhan rumah tadi itu nah santap nikmati makan sepuas-puasnya setelah selesai masuk hari kedua sumlehkan ontak lagi jadi kata mereka eh kamu hak yang kemarin itu pun masih belum habis kita akan sumleh ontak baru lagi jadi kata dia gengsi lah kalau dengan bahasa sanah aduh bahasa gengsi maksudnya rasa tak pua hati malu aku kalau sampai aku bagi makan tetamu makanan yang hak semalam itu satu hal yang kurang elok lah dengan saya kalau bagi makan kepada tetamu makanan yang hak semalam jadi yang itu hari ini hari ini juga sebelahannya karena mengingat waktu itu musim sejuk maka dengan kami terpaksa harus berada di tempat atau di rumah orang tadi itu dalam beberapa hari tiap hari ontak 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 lepas tuduh suasana sudah membuatkan mereka pergi mereka pun akan berangkat jadi kata mereka kami amanahkan 100 dinar emas berarti kira-kira dalam 70 ribu RM kan 1 dinar emas sama 750 ya kan kali 100 lah 70 ribu lah lebih kurang lah 70 ribu kami letakkan ke rumah itu maji sama maji sama istri ini yang boleh kami bagikan dan minta maaf sebanyak-banyak terus berangkat rombongan tadi itu kira-kira perjalanan satu hari satu malam datang laki-laki itu mengejar mereka katanya berhenti semuanya berhenti semuanya apakah kalian nak bayar jamuan aku yang beberapa hari kemarin itu kalau kalian tak berhenti tak ambil winti akan kupanah kalian semuanya kupanah kalian semuanya jadi kata mereka terpaksa kami harus mengambil duit yang 70 ribu harian tadi itu kalau saya kami tak ambil tak akan selamat kami pada hari itu apa ini kalian anggap aku ini kedekut anggap aku ini seperti apa nak dibayarkan jasa baikku kemarin itu kata saya nak kais bin saat ibni obada menurut saya yang dianggap paling gemurah daripada aku baru dapat jadi masa ngaji siapa kitab yang mangsa itu kitab sarah berda berda satu kitab sipah yang kita becah semalam itu di tempat tadi ia tapi yang diringkas orang yang sekali kita pun besar jadi boleh cek kali dengan tahlit tadi kemudian ada lagi satu kitab pernah letak di mana kitab itu yang satunya lagi itu kitab tentang sarah oleh imam Ibn Ajibah yang kita kedinginan malam guru Syekh Atta'lidi Atta'lidi itu guru Syekh Ibn Ajibah yang kita datang ke situ kita cuma mereka bagi muka sekejap mereka tutup kubat dan kita sembahyang di masjid yang ada kulit-kulit kambing Ibn Ajibah pencara kitab Allah Masih Al-Iqam pun dia pencara kitab ikab iqab imam jadi boleh juga sarahkan kitab dalam kitab secara burda jadi masa kita ziara itu kata syabdullah entah punya tak yang punyinya syabd Najibah tetap punya tiap menciptakan baru mengenai apa sih mengenai apa buddha yang kita cerita cerita tentang kelahiran tentang mojizah tentang karma tentang keperangan di belah syarabeli itu itu pun terlengkas yang terlengkas yang syifah terlengkas maksudnya karangan itu karangan terlengkas 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 hidangan terlengkas tenaga Terima kasih.